Fashion stylist Wanda Hara ramai dikritik netizen karena tertangkap kamera menggunakan abaya dan cadar serta duduk di sas perempuan saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Akhati. Kontroversi Wanda Hara ini membuat netizen jadi ramai membicarakan soal laki-laki yang menggunakan cadar. Salah satu netizen bahkan bertanya kepada Ustadz Dery Sulaiman perihal hukum laki-laki yang menggunakan cadar. Ustadz Dery Sulaiman pun bagikan pandangannya soal hal tersebut. Allah SWT melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Itu tidak ada perselisihan, itu semua ulama sepakat. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya kemarin ada seorang laki-laki memakai cadar kemudian berkumpul dengan wanita di kajian Ustadz Hanan. Itu jelas haramnya, kesalahan pertama dia menyerupai wanita, yang kedua berkumpul dengan wanita. Ya, tapi kalau laki-laki memakai cadar bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Itu Nabi Yusuf AS itu karena wajahnya terlalu tampan, maka beliau menutup wajahnya. Kenapa ditutup? Karena kalau terbuka wajah Nabi Yusuf AS itu wanita-wanita Mesir waktu itu terbelalak matanya. Kemudian tanpa sadar mengiris-miris jarinya, itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi memakai cadarnya boleh-boleh saja laki-laki, boleh perempuan boleh, yang tidak boleh menyerupai. Cadar laki-laki itu berbeda dengan cadar perempuan. Jadi kalau kalian merasa wajah kalian terlalu cantik, kalau wajah kalian terlalu tampan, silahkan pakai cadar itu. Silahkan pakai. Tapi kalau pas-pasan nggak usah ya. Assalamualaikum. Terima kasih.